Nah teman-teman, saya akan uji coba kekuatan tali Ini ukurannya kecil ya Kalau dibanding tali rapya Ini tali rapya Ini mencoba kekuatan tali rapya Sekali lagi tali Aduh Aduh Sakit teman-teman tangannya Emang ini kuat-kuat banget ya Nah teman-teman Ini Tali buat Gantungan di segip sum Nanti saya akan kasih tau namanya ini tali apa Seperti ini Ini dalamnya pakai pipa besi Untuk teman-teman yang belum tahu Nama tali ini Nah ini Dilihat dari dekat Ini namanya tali salaran Atau tali gawar Saya akan pergunakan buat Gantungan alis gipsum Nah sebetulnya tali ini Tali salaran ini untuk tanaman pertanian Atau bisa dibilang ini tali gawar Sangat baik digunakan untuk tali ikatan pada tanaman Seperti kacang, panjang, tomat, cabai, buncis, melon, semangka, dan lain-lain Dibandingkan dengan menggunakan tali rapi Akan lebih awet, lebih hemat Dan lebih ekonomis Nah ini kelebihan tali salaran ini teman-teman Ini terbuat dari biji plastik murni ya Beda dengan tali rapi ya Biasanya tali rapi ya Dari bahan-tali Dari bahan plastik yang daur ulang Ini tali salaran seperti ini Sangat Sangat kecil ukurannya Cuman ini lebih kuat Nah ini tali rapi ya teman-teman Ini tali rapi ya yang ukuran Maksud saya yang harganya yang Bagus ya yang super Saya mau coba ya ini kekuatannya Nah seperti ini teman-teman Kalau tali salaran Nuh beda banget teman-teman Padahal saya tadi waktu narik Sama ya tenaganya Jadi terbukti Kata orang-orang Terkhusus Yang biasa bertani Bicocok tanam Katanya kalau Tali salaran itu lebih kuat Ini kan Ada yang bilang tali salaran Ada yang bilang Tali gawar ya Katanya kalau dibanding tali rapi ya Tapi maaf-maaf ya Bukan saya menjelekan Produk tali rapi ya Emang ini fakta ya Jadi Buat Di tanaman itu Lebih awet ya teman-teman Kalau pakai tali salaran Karena kalau rapi ya Kalau kelamaan Kepanasan kehujanan itu Bisa rapuh loh teman-teman Emang faktanya sih Contohnya seperti Gantungan Gantungan ini Ini buat Buat list kipsum Seperti ini Nah ini Nah ini pas kebetulan Saya punya list ya Yang Yang agak-agak Padahal ini gak begitu lama loh teman-teman Stoknya ini kan nih Sudah masih kelihatan Tali rapinya Ini kelamaan rapuh ya Putus dengan sendirinya Ini pakai tali rapi ya Nah seperti ini Ini yang udah agak lama Ini rapuh nih teman-teman Nah solusinya Saya menggunakan tali salaran Nah untuk harga tali salaran itu Ini per Per 8 on ya teman-teman Sama ini Yang tali rapinya juga 8 on Untuk perbandingan harga Ini beli yang berkualitas bagus Waktu itu saya beli 27 ribu ya Yang 8 on Atau 800 gram Nah ini Sama ya 8 on 800 gram Nah ini Bedanya ini pakai Buat golongannya Pakai ini ya Pivot disini Terus kalau teman-teman yang Ini ya Yang Belum tahu Sekalian saya mau ngasih tau ya Buat pemula Cara bikin tali ya Buat Gantungan desi gipsum Biasanya Kalau saya seperti ini loh teman-teman Begini ya Misalkan kita tuh Tergantung selera tukang nyetaknya Maunya dibikin Seperti apa Cuman kalau saya Model ngikatnya Padahal ini Penting gak penting ya teman-teman Nah begini teman-teman nih Nah Begini Jadi Mau Ditiru Atau mau enggak Atau gimana Terserah teman-teman Cuma saya Cuma sekedar Ngasih Ini ya Solusi Jadi Gak usah dipotong Satu persatu Ya kan teman-teman Kalau gak ada Gak sibuk ya Waktu Waktu Ada waktu luang Waktu senggang Iseng-iseng Kalau lagi gabut Bikin Tali seperti ini Nah seperti ini Terus aja Sampai Sampai banyak lah Nah Cuma sekedar Contoh ya teman-teman Nah seperti ini Nah Ini Nah jadi Motongnya itu Langsung Begini teman-teman Nah begini teman-teman Nah begini Ini walaupun kecil Ini walaupun kecil teman-teman Setelah di gawar itu Saya yakin ini kuat Biasanya saya Kadang-kadang Yang ikat itu kadang-kadang Satu-satu ya Jadi Contoh Seperti Kali Ropia ini Ini kadang-kadang Dipotong dulu Begini Begini Nah terus Diikat begini Juga emang bisa Cuma ini Tadi saya Cuma nunjukin Menurut saya Nunjukin hal yang Penting Tidak penting Nah Biasanya begini ya teman-teman Kebanyakan Jadi untuk ukuran Panjang talinya Jadi tergantung Selain teman-teman ya Mau Ukuran berapa Ukuran segini Segini Nah kalau ini kan Teri Ropia ya Nah ini Teri gawar teman-teman Oh ya tadi Saya ulangi lagi Untuk harga ya Harga Harga teri gawar ini Harganya 800 gram Atau 8 ons Harganya 34 ribu Ya kalau ini 27 ribu Ya lumayan Rada sedikit mahal ya teman-teman Cuman Ya itu yang tadi saya sebutkan Keunggulannya ini Emang Emang saya yakin loh teman-teman Saya yakin ini kuat Soalnya Saya pernah ini ya Kan saya bukan petani ya Saya terlihat tetangga-tetangga Atau Teman-teman petani Menggunakan ini Sudah terbukti ya Kuat Kuat banget Langsung saya beli Beli di toko online Biasanya ini di toko plastik Dan di toko alat pertanian teman-teman Adanya Nah seperti ini Bentuknya Lihat dari samping Kiri kanan Nah ini Ini pipa besi ini teman-teman Jadi wajar ya Kalau dibanding Tali rapia Tali gawar dan tali rapia Wajar ya Kalau ada Ada sedikit perbedaan Teman-teman Dikenakan Tali kan Tali seperti ini Jadi Nggak begitu boros ya teman-teman Nggak begitu boros Seperti Menggunakan Roping ya Buat Bikin listnya Tapi Kalau menurut saya ini Lebih praktis Dan lebih ekonomis teman-teman Jadi Intinya Ini namanya tali gawar Atau tali salaran Buat gantungan list gipsum Dipengganti Tali rapia Nah ini Kalau menurut pribadi saya Saya cocok Saya cocok menggunakan Tali gawar ini ya teman-teman Terima kasih Yang telah nonton